NATO atau North Atlantic Treaty Organization dibentuk pada tahun 1949 oleh 12 negara. Fakta pertahanan Atlantik Utara tersebut didirikan oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Portugal, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Perjanjian pendirian NATO ditandatangani di Washington DC dan para pemimpin negara-negara NATO menandai peringatan itu pada hari pertama pertemuan puncak yang berlangsung antara tanggal 9 sampai 11 Juli setiap tahun. Pembentukan ini, respons dari Perang Dunia Kedua di Eropa yang menanggapi perluasan pengaruh Uni Soviet dengan ideologi komunismenya di Eropa Timur dan memicu kekhawatiran akan kemungkinan ancaman Soviet terhadap negara-negara barat. Maka, sejumlah negara Eropa Barat termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris kemudian menggagas pembentukan aliansi militer kolektif itu. Tujuan dibentuknya NATO adalah meningkatkan pertahanan kolektif dan memberikan jaminan keamanan bersama di hadapan potensi ancaman Uni Soviet. Aliansi ingin mengonsolidasikan kekuatan militer, mempromosikan stabilitas politik, dan mengamankan perdamaian di kawasan Eropa. NATO dianggap sebagai landasan pertahanan kolektif yang efektif dan solid untuk melindungi negara-negara anggota dari potensi agresi militer. Keanggotaan NATO juga memberikan jaminan bahwa setiap serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, sehingga meningkatkan daya tanggal kolektif dan mengurangi potensi konflik bersenjata di kawasan tersebut. Para anggota NATO sepakat jika salah satu dari mereka diserang, yang lain harus membantu mempertahankannya. NATO tidak memiliki pasukan sendiri. Negara-negara anggota dapat mengambil tindakan militer kolektif sebagai respons terhadap krisis. NATO mendukung PBB dengan melakukan intervensi dalam perang di bekas Yugoslavia antara tahun 1992 dan 2004. Aliansi itu juga mengoordinasikan rencana militer dan melaksanakan latihan militer gabungan. NATO saat ini memiliki 32 anggota di Eropa dan Amerika Utara. Setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, banyak negara Eropa Timur bergabung seperti Albania, Bulgaria, Hongaria, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Rumania, Lituania, Latvia, Slovenia, Estonia, Montenegro, dan Makedonia Utara. Finlandia yang memiliki perbatasan darat sepanjang 1340 km dengan Rusia bergabung pada April 2023. Sementara itu, Spedia menjadi anggota pada Maret 2024. Kedua negara itu telah mengajukan permohonan untuk bergabung pada Mei 2022, tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. Sebelumnya, Finlandia dan Sweden memilih untuk berada di pihak netral. Namun kini, Ukraina, Bosnia, dan Herzegovina, serta Georgia berharap bisa bergabung dengan NATO. Terima kasih telah menonton!